Halo bosku, selamat datang kembali di channel Mr.Payjo pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengganti kampas rem depan pada motor Suzuki Satria FU ya langsung saja untuk peralatan yang harus kita siapkan dalam penggantian kampas depan Satria FU yang pertama adalah kunci L nomor 5 mili terus yang kedua adalah obeng min jadi cukup dua alat ini saja kita sudah bisa mengganti kampas depan pada motor Satria FU oke langsung saja untuk cara penggantiannya yang pertama adalah kita geser dulu ya piston cakramnya untuk menggesernya karena depan memang agak sulit daripada yang belakang caranya adalah kita masukkan obeng min dari bawah seperti ini terus kita congkelkan keluar ya biar pistonnya bergeser sehingga kampas yang lamanya renggang untuk kita copot diganti dengan yang baru kita congkel-congkel dari bawah sini ya kelihatan jadi yang disongkel disini adalah kampas lamanya bukan piston cakramnya ya yang disongkel kampas lamanya harus pelan-pelan sampai obeng ini masuk ya masuk ini sudah masuk sehingga kampas lamanya terbuka tidak mepet pada piringan cakram setelah itu lanjut ke berikutnya adalah kita buka ya kunci baut L ini sampai terlepas kedua baut L nya kita lepas aja biar mudah Beri 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 5 beri 0 beri 3 0 Oke bosku setelah Kedua baut terlepas Sekarang kita tinggal ambil ya Kampas rem lama yang tadi kita Geser Yang tadi kita congkel adalah Sebelah sini ya Kelihatan bekasnya ini ya Kita masuki openg Biar longgar Kemudian kita ambil yang satunya lagi ya Sampai jumpa Oke jadi yang satunya itu Itu agak kehalang sama jari-jari Apa ya Roda depan Sehingga Tidak langsung jatuh Setelah dibutar langsung Jatuh ya Jadi yang terhalang tadi Sebelah ini kelihatan Dan ini adalah kampas lamanya Kemudian kita mau ganti Dengan kampas yang barunya Dengan kampas yang barunya Ori Suzuki Untuk pemasangan kampas barunya yang Ada Cowaannya ini Bagian sebelah Kiri Kemudian yang ini kanan Nanti untuk terpasangnya Posisi seperti ini ya Kita masukkan Sesuai dengan Dudukannya dulu Jadi tidak begitu kelihatan Nah ini kelihatannya Cara masukkannya dari sini Jadi ini pas Cowaannya disini ya Nah Kelihatan ini Kampasnya Kemudian Yang sebelah kanan Kita masukkan di sebelah kanannya Oke bosku setelah Semua kampas kanan dan kiri Terpasang Dengan Benar Pas didudukannya Langkah yang terakhir adalah Kita kunci menggunakan Baut pengunci Kampas remnya Tapi sebelum kita masukkan Pengunci kampasnya Kita kasih Minyak atau oli dulu ya Biar Licin Kemudian yang satunya Dipasang juga Jangan sampai Ketinggalan Ini untuk yang atas Karena tadi Masa saya pasang atas Masih terhalang Sama kampas yang kurang naik Oke jadi Kita naikkan kampasnya Dari sini ya Oke pengen Setelah Bautnya masuk Kita kuatkan juga Sama seperti yang Bawah Dan selesai sudah Cara mengganti Kampas rem depan Pada Satria Semoga bermanfaat Kritik saran Masukkan di kolom komentar Terima kasih Selamat menikmati